Assalamualaikum Wr Wb kita sampai di serial video tutorial terminal linux yang kelima setelah kemarin yang keempat kita mempelajari tentang alias sekarang kita belajar satu hal yang sangat penting di dunia linux yang sangat-sangat powerful di dunia linux dan unix yaitu pipeline pelajaran kelima ini kita akan mempelajari satu karakter yang mungkin tidak pernah kita gunakan di windows sangat-sangat jarang kita gunakan di windows tapi ini sangat powerful di dunia unix selalu digunakan karena powernya tombol ini terletak di sebelah atasnya enter tombol enter satu posisi dengan tombol backslash shift backslash ini pipe sekarang kita langsung saja kita belajar perintah pertama kita tidak akan mempelajari terlalu mendalam kita hanya akan mempelajari secara umum contoh-contoh yang itu bisa Anda terapkan oke disini kita akan belajar yang pertama ini ya kita ketikkan story pipe grab SSH oke kita enter apa maksud perintah ini apa maksud perintah kita ini kok ada pipe grab SSH ini apa maksudnya oke kita kenali konsepnya dulu perintah pertama oke ada perintah kedua kita ketika pertama belajar linux kita hanya akan mengenal menjalankan satu perintah dalam satu waktu kita kenali konsepnya ya sekarang bagaimana tantangannya output dari perintah satu menjadi input bagi perintah dua caranya bagaimana ya itulah gunanya pipe gunanya pipeline adalah membuat output perintah satu output dari perintah satu menjadi input bagi perintah dua itulah pipeline menghubungkan dua perintah dengan outputnya itu menjadi input dan pipeline nanti akan berkembang kita bisa kembangkan seperti ini perintah tiga perintah tiga perintah empat ya tergantung kebutuhan nah sekarang kita kembali ke perintah tadi maaf history ya pipa grab ssh enter apa maksud perintah ini kita gak akan pernah bisa paham kecuali kita menggunakan perintah history dulu ini mulainya 119 ya kita berakhir di 12.000 history ya mungkin kita akan ketemunya disini sedikit lagi nah ini seperti ini oke kita pahami bahwa perintah history jika dijelaskan begitu saja maka akan mengeluarkan ke terminal nge-print mencetak ke terminal seluruh history yang dia miliki seluruh baris disini ada oh maaf 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 disini ada 12.000 baris nah sekarang keinginan saya dari history ini saya menyuruh bus untuk memfilter history hanya menampilkan baris-baris yang disitu terdapat teks ssh caranya gimana dengan grab grab ini adalah global regular expression program regex dan maksud dari perintah ini output dari history ini dimasukkan ke dalam perintah grab grab ini akan mencari dari masukan tadi ya sekian banyak baris dia filter yang memiliki teks ssh nah nanti dia akan hanya menampilkan baris-baris yang mengandung teks ssh saja lihat hasilnya seperti ini contohnya jadi dengan pipeline ini saya bisa melakukan pencarian terhadap history saya sekian banyak history ini mana saja perintah yang ada disitu ssh nah ini berguna sekali ketika saya mengalami masalah di linux yang berhubungan dengan ssh nah tinggal saya cari terakhir kali saya lakukan ini kapan dan apa perintahnya dari situ saya bisa melihat oh ternyata yang salah misalkan penyebab kesalahannya mungkin perintah ini misalkan katakanlah itu nah atau kita bisa mengingat kembali ketika kita menjalankan perintah ini apa parameter-parameter yang kita pakai katakanlah nomor IP seperti ini nah dengan itu mungkin sesuatu yang telah kita lupakan jadi kembali kita ingat nah ini contoh pertama oke selesai contoh pertama selesai contoh pertama sekarang contoh kedua yang ini ya saya ingin seperti tadi seperti history tadi mencari sebuah file di dalam komputer saya yang ini kalau dicari pakai GUI kayak gini nanti nah kita lihat disini ctrl F kita cari disini nah kita gak pakai cara itu kita pakai terminal karena terminal itu enteng nah locate apa yang mau kita cari misalkan saya ingin cari file yang namanya autodidact misalkan katakanlah seperti itu pipa grab saya mau cari formatnya svg ya format file-nya svg format berkasnya enter coba ya dengan ini kita jadi tahu kalau kita cari saja locate autodidact ini sama seperti history locate ini adalah google di dalam sistem linux untuk mencari file nah itu locate ini perintah yang sangat-sangat bermanfaat nah dia mencari file yang bernama autodidact yang-yang-yang-yang di dalam url-nya dalam alamatnya itu ada text autodidact mengandung text autodidact maka nanti format png masuk dia akan keluarkan ke sini format jpg juga keluar mungkin pdf mungkin juga txt asalkan itu ada text autodidact dia akan keluarkan nah sekarang bagaimana kita filter hanya yang berformat svg saja nah sama dengan history grab pipeline grab ssh tadi kita filter pakai grab tapi kita kasih text pembatasannya svg jadi nanti dia locate autodidact saja kan banyak lihat nah seperti ini banyaknya kayak gini capek kan di filter hanya yang svg saja yang ditambahkan nah jadinya seperti ini oke saya harap Anda mengerti dengan ini oke kita bisa ganti gak cuma svg mungkin kita ingin ganti png misalkan oke nah seperti ini dia tambahkan hanya yang png saja oke nah sekarang ini selesai oke pelajaran kedua selesai oke sekarang pelajaran ketiga oke oke ini mirip dengan yang pertama supaya kita lebih mudah lebih mengerti oke enter seperti ini history ya pipeline grab multisystem oke apa maksud perintah ini saya ingin memanggil kembali history khusus untuk perintah-perintah multisystem program multisystem yang pernah saya lakukan oke seperti ini caranya nah dengan memahami ini berarti bisa dong kita kita apa namanya panggil perintah-perintah yang lain bisa history grab perintah apa katanya adalah cd mungkin atau mungkin apt get seperti ini oke perintah apa saja yang pernah kita lakukan ini penting sekali ya karena daftar perintah yang pernah kita lakukan ini akan berguna ketika nanti ada masalah akan berguna sekali ketika nanti ada masalah oke ya oke sekarang pelajaran ketiga ini selesai ya sekarang kita coba pelajaran keempat S AUX grab VLJ enter oh oh maaf maaf bukan VLJ apa aja ya oke kita bisa memahami sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita memfilter dengan grab suatu output ya PS AUX ini adalah perintah seperti task manager task manager di Windows di Linux menampilkan proses-proses program-program yang sedang berjalan di sistem semuanya ditampilkan dengan PS AUX ini semuanya ditampilkan dengan lengkap oke sekarang gimana kalau misalkan kita jalankan PS AUX segini saja outputnya banyak sekali nah gimana kita filter hanya yang mengandung yang mengandung kata Apache yang ditampilkan nah seperti ini ini kita tahu oh yang ini sedang berjalan dari user root kemudian ada yang user www data dan yang lain-lain seperti ini oke nah maka sama anda juga bisa ketika console ini jalan tentunya dia sebuah program dan dia menjadi sebuah proses di dalam memori kita bisa lakukan hal yang sama AUX grab console kita lihat ada enggak tentu ada dan alamatnya adalah usr bin console seperti ini sama kita cari coba program yang lain katakanlah bus bener enggak dia jalan nah iya ini dia ada di sini dia jalan di sini oke ID-nya 3283 seperti ini kita bisa terapkan itu untuk semua program yang sedang berjalan apapun itu contoh lagi ya Dolphin ya jalan dia ya oke sekarang pelajaran ketiga selesai oke sekarang pelajaran keempat oh ini keempat ya ini yang kelima sekarang oke kita bisa melakukan hal yang luar biasa ini grab VLC ini ya inilah kenapa saya lebarkan console saya ya apa perintah ini apa maksud perintah ini dpkg minus l kita baca aja coba ini dpkg min l list package conquistly maksudnya kalau kita jalankan dpkg min l gini aja dia akan menayangkan seluruh paket yang di install seluruh program yang di install di ubuntu lihat segini banyaknya kayak gini betapa banyak ini oke sekarang saya ingin memfilter benarkah saya pernah menginstall VLC dan sekarang VLC sedang terinstall di sistem saya kita lihat aja benar nah ini VLC VLC data ada disini dan ini versinya juga ini keterangannya ii berarti terinstall oke ini adalah bagian salah satu perintah gabungan yang berhubungan dengan sistem manajemen paket ini sangat berguna nanti ketika anda mengalami masalah misalkan contoh lagi ya grab misalkan firefox bener gak ada firefox di sistem saya benar ada firefox lihat seperti ini firefox disini firefox paket-paket yang lain yang juga bernama firefox tapi dia spesifik entah paket apa oke sekarang kita coba yang lain tpkg-min-l pipipe terus grab katakanlah kita ingin melihat yang semua paket yang berhubungan dengan KDE ini segini banyaknya dia akan menandai mana-mana yang berhubungan dengan KDE satu bonus satu bonus disini kita bisa tambahkan pipe jadi tiga kayak gini bukan wc-min-l yang dikeluarkan oleh wc-min-l adalah angka 5-4 apa maksudnya ini hal yang menarik karena kalau kita tahu ini semua kalau kita gunakan grab KDE sampai disini saja kalau sampai disini saja maka hasilnya seperti ini maka kadang-kadang kita berpikir ada berapa banyak paket disini yang disebutkan disini berapa baris nah jawabannya adalah dengan wc-min-l wc ini adalah word count word count itu program untuk menghitung kata di dalam sebuah teks dia canggih kalau kita gunakan minus l artinya dia menghitung baris jadi angka 5-4 disini adalah 54 baris kalau dbk-g-min-l ada mengeluarkan output 54 baris artinya ada 54 paket berarti paket di komputer saya di ubuntu saya yang bernama kde ada 54 buah nah seperti itu seperti itulah contohnya disini saya tambahkan dbk-g-min-l grab kde wc-min-l oke dua-duanya ini anda setelah pelajari oke sekarang ini anggap sudah selesai dua-duanya kita coret kita pelajari perintah terakhir ini locate ubuntu pipa grab minus e besar iso tanda dolar enter oke apa maksudnya grab tadi sejak tadi grab kita tidak pakai option apa-apa kok sekarang kita pakai minus e besar optionnya dan ada iso kemudian ada tanda dolar di akhir katanya oke kita-kita pahami satu-satu locate ubuntu saja kalau kita enter yang keluar banyak banget segala macam text file apapun itu yang berhubungan yang memiliki nama ubuntu akan dia sebutkan lalu bagaimana kalau kita ingin memfilter dari yang bernama ubuntu kita filter hanya yang memiliki text iso maksudnya saya ingin mencari file iso di ubuntu saya oke saya enter ya kita akan melihat disini semua hasil pencarian yang mengandung kata iso di dalamnya nah tapi tidak sempurna lihat ini iso iya iso ubuntu iya ubuntu tapi dia png disini ada text isonya disini ada text ubuntunya tapi dia kan bukan iso nah disini juga ada .torrent .torrent bukan iso nah ini juga .torrent tentu saja yang namanya file png juga bukan iso .lock juga bukan iso lalu bagaimana nah caranya kita memaksa bus memaksa komputer ubuntu kita untuk mencari mencari iso iya iso tapi iso yang bagaimana iso yang ya yang itu maaf maaf apapun lah misalkan ubuntu apapun .iso dan isonya ini harus di terletak di text ya itu harus di paling ujung terakhir gimana caranya memahamkan komputer caranya dengan ini tanda dolar jadi caranya locate ubuntu pipa grab grab iso ya dengan tanda dolar tapi sebelum itu kita harus menggunakan main e dengan main e ini kita mengaktifkan regular expression di dalam pencarian di dalam string kita dalam text pencarian kita nah nantinya grab akan memahami bahwa tanda ini adalah kewajiban untuk text yang paling akhir dia harus mencari iso ini harus di tempat yang paling akhir jadinya hasilnya seperti ini tadi ya kita bisa memfilter isonya di tempat yang paling akhir atau kita bisa kasih titik mungkin atau bagaimana terserah anda itu adalah caranya oke 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 sekarang ya pelajaran yang terakhir juga selesai hari ini anda belajar sekian pelajaran oke sekian pelajaran ini ya oke 1 2 3 4 5 6 7 setidaknya 7 ini tidak sempurna dan ini tidak menggambarkan keseluruhan power dari sebuah pipe ada begitu banyak implementasi dan tidak bisa saya menghitungnya namun saya hanya bisa membawakan contoh-contoh sederhana ini semoga anda paham konsepnya dan semoga ini bermanfaat semoga sangat bermanfaat sekian pelajaran kelima ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati